Cakep banget warnanya Kita coba tes kriuk Apakah dia masih kriuk atau enggak Halo semuanya Kepada dengan aku Elisabeth Di episode Koi It With Neng Eli Hari ini aku mau share ke kalian Cara membuat pisang goreng kipas Kipas Wijen ala Pontianak Punya Atau Singkawang Kota Kalimantan Barat Gimana cara membuatnya? Ini gampang dan simpel banget Dan pastinya enak Langsung aja kita ke sesi masaknya Let's go Nah guys ini bahan-bahan untuk membuat Adonan pisang goreng kipas Wijen Ala Neng Eli Di sini aku pakai 230 gram Tepung terigu protein rendah Kita masukkan ke bowl yang lebih besar Dan setelah itu Ada 70 gram tepung maizena Kita cemplungkan Dan ada 30 gram tepung gula Atau gula halus ya Aku pakai 10 gram susu bubuk 2 gram garam 3 gram baking powder 1 sendok tep pasta vanila Dan di sini kita kasih 450 ml air dingin Air es ya guys Aduh, lompah Kita aduk-aduk Kita aduk rata Nah guys ini adonannya udah larut ya Jangan sampai ada gumpalan Kalau ada gumpalan kalian aduk terus Atau enggak kalian saring ya Nah setelah itu Di sini aku mau masukkan biji Wijen Dan di sini aku pakai 2 warna Ada yang hitam sama yang putih Kita taruh Kita campurkan Ini biar warnanya cakep gitu loh guys Oke Ini kurang lebih aja Sesuai selera ya guys Aku sih sukanya Banyakin biji Wijen ya Karena aku suka banget Wangi dari Wijen itu loh Kalau pisang goreng Wijennya banyak Bedeh Oke Nah sekarang kita bakal Potong pisangnya Nah guys Di sini Pisang goreng kipas Wijen Itu harus menggunakan pisang gepok Pisang gepok kayak gini Kalau kalian pengen lebih pulen Sebenarnya itu pisang lebih agak belum mateng Itu jauh lebih enak Nah ini Mbak aku belinya yang agak mateng sih Dan dia kecil-kecil Kalau mau yang lebih gede Lebih cakep kayaknya Nah kita kupas Tuh Kecil bener tuh Ini Kita iris Ya bisa menjadi 3 bagian Atau 4 bagian Tiap-tiap yang kena tangan ya guys Di sini aku jadiin 4 bagian Nah selalu itu Kita Apa sih Lebarkan gini Biar kayak bentuk kipas gitu Kita begini Ya Dan kita bakal lumurin Ke adonan yang udah kita bikin Begini Guys Guys kemarin Video kemarin tuh Aku sempat bikin minyak kelapa Nah ini minyak kelapanya aku Dan sekarang kita mau goreng pisang goreng Tapi Enggak semua ya Jadi minyaknya itu enggak full minyak kelapa Jadi setengah minyak kelapa Dan Dicampur pakai minyak sayur Kalau minyak kelapa semua Terlalu wangi Jadi pisang goreng Atau wijennya Dan segala macam itu enggak menonjol Nah ini minyak kelapanya itu Cuma kayak pelengkap gitu loh guys Jadi dia bakal samar-samar Tetapi menonjol Nah kita bakal campurin Kita bakal tunggu dia panas Kita coba minyaknya udah panas atau belum Kita tuangin sedikit adonannya aja Kita untuk tes ya guys Nah dia kayak gitu Berarti udah mulai panas Nah sekarang kita ambil pisangnya Ya kita lebarkan Dia kayak bentuk pisang Bentuk kipas Kita lumurin ke adonannya Kayak gini Setelah itu kita ambil Ambil dan kita goreng Ini ada busa Karena kita pakai minyak kelapa ya guys Kita ambil lagi Nah disini kita pengen bikin kayak ada crispy atau kremesannya Kita tinggal ambil adonannya Dan kita tuang-tuangin kayak gini Lihat ini berbusa karena minyak kelapa ya guys Sumpah ini bener-bener wangi Pisang Oh my god Ini pelan-pelan kita puter-puterin ya Tuh Cakep banget ada biji wijennya yang hitam Sama yang putih Nah guys Ini pisang gorengnya Kalian bisa lihat Gila Cakep banget Warnanya Aduh Ini kita tiriskan ya Nah itu cara membuatnya gampang dan simple banget kan guys Dan ini aku udah diamin lumayan lama Kita coba tes kriuk Apakah dia masih kriuk atau enggak Dan kalian bisa lihat Disini aku pakai biji wijen Ada warna hitam sama putih Jadi bikin pisang gorengnya itu jauh lebih menarik dan cantik Dan ini pasti enak banget Kita coba ini ya Mari makan Dan ini masih dingin Masih dingin Ya udah dingin banget Mari makan Wow Enak banget Tidak garing Renyah Nggak keras sama sekali Nggak berminyak Adonannya pas Nggak terlalu manis Ketemu pisangnya yang kulen Yang manis Legit Terus ada biji wijennya yang wangi banget Dan tadi ada Kita pakai minyak kelapa Jadi dia bener-bener Perfect Sempurna Enak banget Bener-bener enak banget Aku mau cocokin pakai susu kental manis Mau cobain Enak nggak Oh my God Gila Pisang gepok Wow Jadi aku udah cobain loh Sambil goreng sambil makan satu Dan ini aku masih makan lagi Enak banget Enak banget guys Kita cocokin Susu kental manis Ini kalau udah dingin juga Ini tetap renyah Karena adonannya dari awal itu udah bagus Udah perfect Wow Ini buat yang nggak suka manis Kalian bisa ikutin Takaran gula aku Tapi kalau kalian yang suka manis Kalian bisa lebihin lagi Bisa tambahin lagi ya guys Karena aku nggak tau suka manis Jadi aku Ini menurut aku udah pas banget Jadi pisangnya itu udah manis Jadi itu sempurna Kalau kalian mau kasih parutan keju Atau seres Atau kacang Atau apa Kalian variasiin diri Luar biasa Iya Cente-cente Hau cek isan Duh Pengen satu lagi Tapi aku harus menjaga Tenggorokan aku Anakku kan penyanyi Sekaligus Youtuber Masak kan Jadi harus menjaga Tenggorokan Biar nggak kering Saya besok ada konser Enak banget Sumpah Setengah lagi deh Setengah lagi deh Lihat Cakep Pisang Pisangnya Ini harus pakai pisang gepok ya Jangan kalian pasang pakai pisang raja Atau pisang yang lainnya Ini harus pakai pisang gepok guys Yang paling enak adalah pisang gepok Taburin biji wijen sebanyak mungkin Itu yang bikin pisang kita jauh lebih lejat Oke Udah deh Bahaya Aduh Aku kering Sekian dari video ini Terima kasih udah nemenin aku Buat teman-teman yang pengen cobain Silahkan mencoba Ini enak banget Dan sampai ketemu video Dan resep selanjutnya Bye-bye Parami Terima kasih telah menonton!